Nah disini teman-teman bisa lihat disini ada Apa ya tombol Ada ya tombol dua ini Teman-teman tarik ini ke bawah dulu Biar Penutup screen ini terbuka Oke sebelum melanjutkan videonya Teman-teman bisa bantu klik tombol like Dan subscribe supaya channel radiologi Bisa berkembang di dunia youtube guys Oke selamat datang kembali Bersama saya Poma di channel Radiograf One Pro Oke teman-teman jadi disini saya mau Sedikit sharing tentang Bagaimana cara membersihkan screen Screen yang di tengah Kaset ini Apabila screen ini Terdapat Noda atau flek-flek Di dalamnya Nah kalau misalkan Screen ini kotor Maka di gambaran Yang di scan Bakalan ada flek-flek Atau noda-noda Begitu Nah jadi Bakalan bisa mengganggu Begitu Kalau misalkan ada flek atau noda Di screen ini Nah jadi teman-teman bisa membersihkan Screen ini dengan Pertama menggunakan air Kalau menu cair Kalau saya bisa rekomendasikan Teman-teman Sebaiknya menggunakan air terlebih dahulu Kalau misalkan flek itu tidak terlalu Membandel Atau gampang untuk dihilangkan Teman-teman Gunakan air terlebih dahulu Yang kedua Kalau misalkan Noda atau flek itu Membandel Teman-teman bisa menggunakan handslap Langsung saja lihat Caranya untuk membersihkan screen ini Oke yang pertama-tama teman-teman Harus buka Nah disini teman-teman bisa lihat Disini ada Apa ya tombol Ada ya tombol dua ini Teman-teman tarik ini ke bawah dulu Biar Penutup screen ini terbuka Nah kalau misalkan Di apa namanya Di reader Nah kalau misalkan di reader Di reader kan ada tonjolan besi begitu Nah kalau misalkan di reader Ini Kedua ini Bakalan ditusuk Maka Kuncian screen ini bakalan Kuncian screen ini bakalan terbuka Nah Jadi langsung saja kita lihat disini Teman-teman bisa lihat disini Ya Oke Langsung saja kita Kita tarik ke bawah Nah Kalau misalkan sudah tarik ke bawah Maka disini sudah terlihat screennya Di dalam Nah Jadi kalau misalkan teman-teman Mau membersihkan ini Teman-teman langsung saja ambil screennya Oke Nah Jadi Nah Bentuk screennya adalah seperti ini Nah jadi teman-teman Kalau misalkan ada flag Atau Noda-noda di Gambaran teman-teman Teman-teman langsung bisa Masihkan di Screennya Dan jangan lupa lagi Model CRnya ini adalah Fujifilm FCR Kaset Nah Jadi kalau misalkan ada Bentuk kaset CR lainnya Mungkin hampir sama Proses Cara Membukanya Cuman Ya Saya tunjukkan yang begini Oke Nah Cara membersihkannya itu pun Ada caranya tersendiri Teman-teman Kalau misalkan Gitu teman-teman Langsung ambil Kapas dulu Kalau kita Kalau saya saranin Teman-teman Lebih baiknya memang harus pakai Kapas Karena tekstur kapasnya itu Lebih Bagus dan Untuk menyerah Air Nah kalau misalkan Teman-teman pakai tisu Mungkin ya Agak kurang bagus sih Cuman yang lebih bagus itu adalah Ini kapas Oke Masih saja Kapas ini isi air Teman-teman Nah Disini naik Jadi disini ada Tunggu teman-teman Kalau teman-teman bisa lihat disini Disini ada Kayak bintik-bintik hitam begitu Nah Nah disini teman-teman Ada bintik-bintik hitam begitu Jadi teman-teman Langsung usapkan saja Cuman satu arah begitu Jangan sampai dua arah ya teman-teman Oke Langsung saja Usapkan Nah seperti ini Pelan-pelan saja teman-teman Jangan terlalu Kasar Pelan-pelan saja Satu arah sih Ingat Teman-teman harus Membersihkannya Satu arah saja Jangan dua arah Biar tidak merusak Screennya disini Nah gitu teman-teman Nah disini Sudah terlihat bersih sekarang Tidak ada Noda-noda Yang Yang Membandel lagi Seperti tadi Noda hitam itu Sudah bersih teman-teman Nah Jadi Jadi setelah teman-teman ini Sudah bersihkan Ada baiknya untuk Mendiamkan dulu Biar agak kering sedikit Supaya Tidak basah waktu Dimasukkan di Kasetnya Oke Kalau misalkan sudah kering Kalau misalkan sudah kering Teman-teman Langsung bisa Memasukkan kembali Kedalam kasetnya Disini Nah disini Pastikan Juga teman-teman Memasukkan itu Dengan benar Kalau misalkan Nanti teman-teman Salah memasukkannya Otomatis Nanti Sinat X-ray nya Tidak bakalan Bisa ditangkap Nah Jadi teman-teman Lihat saja Disini ada barcode Jadi barcode nya itu Pasti bakalan Kelihatan disini Nah Nah jadi Pastikan Screen nya ini Yang warna bukti Ada di Depan Bagian depan Nah langsung saja Teman-teman bisa Memasukkan Screen nya Oke Langsung saja Masukkan teman-teman Nah Tunduh Nah disini Masih terbuka Langsung saja Teman-teman bisa masukkan Oke Nah pastikan Masuk Masuknya Sampai masuk Sekali Nah kalau misalkan sudah masuk Teman-teman Nah Nah kalau misalkan sudah masuk Oke teman-teman langsung bisa Menekan Kedua ini Nah ini yang saya bilang tadi Yang barcode nya itu Pasti ada di disini Oke Kalau misalkan sudah Sip Teman-teman langsung Tekan saja Kedua ini Oke Nah biar bunyi Teg Gitu Nah disini Sudah terkunci kembali Nah sudah terkunci kembali Dan Screen nya itu sudah bersih Nah jadi Nah jadi Nah jadi Begitu cara Membersihkan Screen pada kaset Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Nah disini Tujuan saya Untuk Buat video ini Adalah Untuk sharing Nah kalau misalkan Nanti ada Masukan Buat saya Atau teman-teman Yang lainnya Teman-teman bisa langsung Momen di bawah Semoga Radiographer Bisa semakin Berkembang Dan berjaya Oke Sekian Yang bisa saya berikan Teman-teman Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe Di bawah Dan semoga Channel ini Bisa lebih berkembang Dan dunia Radiology bisa berkembang Di dunia itu Oke Sekian Dari saya Salam mediasi Terima kasih Teman-teman